Kerja di satu perusahaan yang namanya Metro Data Lebih dari 20 tahun Mulai dari CS Customer Service Sampai akhirnya menjadi Direktur Lu bayangin, satu perusahaan 20 tahun lebih dari CS Sampai jadi Direktur Dan yang paling mengharukan itu adalah ketika aku ketemu sama manajerku Dia bilang gini, Titi mohon maaf Ini benefit yang kamu harapkan sekian Aduh, emang gue minta gaji kegadian lagi apa ya Terus dia bilang, mohon maaf, yang kamu minta ini Kurang dari yang seharusnya kamu dapatkan Kamu seharusnya bisa mendapatkan lebih Saya naikin ya, jadi segini Dinaikin? Dinaikin kok Oh my God Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini kalau gue baca beritanya, headlinenya dimana-mana ya Ini keren banget Kerja di satu perusahaan yang namanya Metro Data Lebih dari 20 tahun Mulai dari CS, customer service Sampai akhirnya menjadi direktur Lu bayangin, satu perusahaan 20 tahun lebih dari CS sampai jadi direktur Herianti Herman, apa kabar? Terci, titik ya, biasa dipanggil atau ti ya Kabarnya baik, puji Tuhan Baik Iya dong, kalau lu gak baik gak mungkin bisa kesini kan Iya Thank you, sudah mengundang Sama-sama, justru gue yang merasa terhormat Udah bisa ketemu lu Kita nanti mau ngobrol disini Dan of course, obrolannya gak jauh-jauh dari Gue penasaran banget sama karir lu itu loh Gila, 20 tahun lebih Berapa sih tepatnya? 21 tahun Sebentar lagi, ini tahun masuk ke tahun ke-22 Satu perusahaan doang itu ya? Satu perusahaan, Metro Data Group Tapi anak usaha Metro Datanya ada beberapa sih Tapi kan pada intinya, ya di Metro Data lah Di Metro Data Tapi sebenarnya di Metro Datanya sendiri ada beberapa fungsi Jadi sebenarnya gak juga satu tempat 20 tahun banget gitu ya Jadi kita ada kesempatan, ya kita ambil lah Untuk pengembangan karir yang lebih baik gitu Oke, oke Sebelum kita melangkah ke lu yang sekarang Coba kita flashback lah Kita mundur Pas lagi lu Mau kuliah Kan gue denger Dari beberapa podcast Terakhir kan lu diundang sama Ruby ya Yes Lu katanya sebenarnya pengen ke Surabaya ya waktu itu ya? Oh iya Oh iya ya ya benar Ya benar Ke Surabaya kuliahnya ya waktu itu Jadi ketahuan dong ya kalau ngasih tau alasan kenapa dari Surabaya pindah jadi ke Jakarta Jakarta Itu sudah keterima di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya Oke, Farmasi ya? Farmasi Berarti lu IPA dulu SMA? IPA, aku tuh anak kimia banget Anak kimia banget Banget Lu di Lubuk Linggau ya daerah asalnya? Nah itu pas waktu masih TK, SD, SMP Eh enggak, SMA-nya tuh aku pindah ke Jogja Oh SMA pindah ke Jogja? Jadi SMA-nya di Jogja Jadi di Jogja dapet tuh PMDK Apa tuh singkatan? Gue pernah denger singkatan PMDK Tapi gue lupa singkatannya Penerimaan mahasiswa Apa ya? Itu istilah lama sih emang PMDK Kalau sekarang apa gitu? Ya boleh ya nanti ditulisin lah Hah? SRM, BNK Nah itu namanya beda-beda Penerimaan melalui minat dan bakat Apa gitu lah pokoknya lah ya Nah jadi melalui jalur PMDK itu sudah keterima Jadi enggak perlu bayar apa-apa semuanya kok Jadi udah keterima Aku ingat banget tuh ya Pada Mei Aku pergi ke Surabaya Buat nyari kos Udah juga enggak Ngekos disitu aku sudah bayar Di daerah Tenggilis Mejoyo Tiba-tiba Pas aku mau pulang dari Surabaya ke Jogja Ternyata itu terjadi peristiwa Moses Gatot Kaca di Jogja Itu pertama kali Mahasiswa di Jogja itu Jatuh korban gitu ya Nah setelah itu Yaudah Keadaan semakin mencekam gitu Karena di Surabaya tuh enggak ada keluarga Jadi mama sama papa bilang Titi, sorry Kamu kayaknya enggak bisa deh Tetap di sana gitu Kamu harus pindah Karena di Surabaya yang enggak ada orang Ya lu ke Jakarta lah gitu kan Jakarta tapi ada keluarga? Ada Cici Oh oke Gitu Ada Cici Yaudah Tapi Farmasi itu terbatas kok Kalau di Jakarta Iya sih Bukan jurusan yang inilah ya Yang umum lah Betul Jadi abis itu akhirnya dibilangin kan Yaudah lu mau kemana gitu Terus abis itu kata papa Yaudah carilah Kamu mau kuliah di mana gitu Waktu itu Tahun 98 Sama Cici Cici bilang Yaudah lu disini aja Katanya Cici kok di BINUS Waktu itu namanya Masih STEMIK Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Men Belum universitas ya? Belum Berarti kampus Anggrek belum ada tuh? Atau masih di Siadhan? Nah baru itu tahun 98 Oh Anggrek pertama kali itu Nah itulah Itu Kampus Anggrek itu Memegang peralatan penting Terhadap perjalanan hidupku Nah Jadi beneran Ini gak bercanda sih kok Jadi Kata Cici Yaudah lu coba lihat deh Katanya Kalau mau datang kesini Kita lihat Ini ada kampus baru Karena kan pas waktu Jamannya Cici kuliah Itu kan kampusnya yang di Siadhan Di Siadhan kan Terus abis selesai itu Kata Cici Ini kampusnya baru TIK Dia bilang gitu Datanglah kita kan ke kampus ya Terus kita lihat Oh gila Kampusnya keren banget Lantainya 8 Ada liftnya AC Oh bagus banget Akhirnya aku bilang sama papa Yaudah apa Aku kuliah di Windows aja Kata papa Kenapa? Mau ambil komputer Kata papa Iya iya ambil komputer Sebenarnya gara-gara kampusnya bagus sih pak Konsepnya agak salah Tapi akhirnya kata papa Yaudah dites Akhirnya aku tanya sama Cici Ini yang paling keren yang mana Bukan masa depan yang mana Yang paling keren yang mana Kata Cici Yaudah lu ambil aja teknik informatika Oke TI TI Yaudah lah Tapi karena aku IPA kan Jadi juga Ya sudah aku belajar Belajar Persiapkan diri Ya akhirnya Pas ujian masuk di Windows Lulus gitu Udahlah akhirnya aku masuk Gitu Pas waktu dulu Tahun 98 Masih belajar Masih belajar Masih Lotus 123 Pas waktu masih SMA Masih pake Word Ya kan Tau gak Tau gak Lotus 123 Tuh kayak Koko tuh Babuk Excel Belum nemu Dulu masih pake Itu Windows Berarti 98 Bener-bener masih baru banget ya Ya masih 95 lah Eh 95 ya Iya Gue malah sempet pernah pake Windows yang 3 loh Aduh Kayaknya kita berdua ngomong roaming banget deh Gak ngerti Windows jadul banget Iya terus Mereka kan gak ngerti ya Kalau sekarang Ngetik gitu Abis itu Dibolt gitu Mereka tinggal Diblock Control B gitu kan Kalau kita kan harus KB gitu Tutup KK gitu Buat tabel harus pake Alt F1 F2 Kalau digabungin Alt 197 Masih begitu kok Iya Diskette masih ada ya Masih Iya Diskette floppy disk yang Tapi yang udah Ada yang besar Ada yang kecil Bener-bener 1,44 MB Iya Dari segitu Zaman CPU tuh masih Belum berdiri Tapi yang modelnya masih Iya Ini ya Horizontal gitu Ada slot diskette nya Itu masih zaman LAN aja udah keren banget loh Jangan ngomongin internet ya LAN ya Itu dulu ini Bahkan inget juga tuh Ya singkat kata lah ya Kuliah gitu Ambil teknik informatika Ya sering waktu lah ya Pas kuliah baru ya Teknologi ternyata beneran Memiliki dampak berkelanjutan Sangat luar biasa ya Terhadap kehidupan gitu Kita juga lihat Perkembangan luar biasa Mulai dari yang LAN Kos-kosan Karena aku kan anak Anak daerah Dugu Plinggau Kuliah di BINUS Ngekos Di daerah Syahdan Haji Senin Kalau tau Mungkin teman-teman BINUS tau ya Haji Senin Menurutnya pasti banyak anak BINUS Banyak ya Kalau anak BINUS tau tuh Dia tau Haji Senin Biasanya Di Haji Senin aja Kita dikos buat LAN gitu kan Karena lu internet juga Masih belum Popular kok Iya Dulu main counter strike tuh Pake LAN kita Mesti ngumpulin temen dulu Eh yuk berempat main Jadi kita mainnya Antara orang-orang yang ada disitu Di warnet itu Iya bener Kalau dulu kita masih sekolah Kuliah gitu Udah keren kok Mainannya begitu Kita mah mainnya masih capsa kok Nah itu loh kok Zaman dulu orang manusia tuh Kalo ketemu kayak begitu kok Kita ketemunya bener-bener Kita main full kan Main gini Iya Sekarang gak sibuk sendiri Berempat main Yaudah main semua Main Main komputer Main handphone Kita liat MIRC sama Yahoo Messenger aja tuh Kayaknya sebuah kajaiban banget ya Wow ASL kok ASL Gokil MIRC tuh Nenek moyang Nenek moyangnya Cat yang ada sekarang Iya Iya Bener Aduh kenapa aku merasa Kayaknya nih Nanti anak-anak aku bilang Aduh ibu Itu banyak hal yang aku Tidak pernah dengar sebelumnya ibu Ya karena kalian belum lahir Tapi beneran kok Ini cerita ya Ini ceritanya Maaf agak gak struktur Jadi kan aku kan Pegang kampus merdeka Jadi kan kita Memang Mengundang teman-teman Dari kampus Untuk ikut Magang studi independen Di Metrodata Academy Nah Pas tahun 2023 Pas aku greetings mereka Untuk datang Masuk ke Metrodata Itu aku harus menerima kenyataan Bahwa Mereka ada Analak lahiran Tahun 2002 Artinya kok Mereka lahir Gue udah di Metrodata dong kok Ya memang Emang kenyataannya gitu Eh gue udah usia ya Tahun E itu Meteor Garden Lagi hype-hypnya Wah jelek Tom Ings Itu udah 20 tahun yang lalu Loh itu Oke oke Ya 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 itulah Kenyataan memang Ya harus diterima lah Jadi Memang hidup begitu ya Tapi Yang aku belajar Selama 20 tahun Aku hidup itu Di Metrodata Dan Aku 3 tahun hidup Di BINOS Selama 23 tahun ini juga Aku belajar terus kok Lu suka belajar Bukan suka atau enggak ya kok ya Karena butuh Karena butuh Butuh Kalau enggak Enggak nyambung kok Kamu Karena gini ya Kan teknologi itu Berubah cepat banget Ini juga aku pernah ngomong ya Jadi kan kalau kita tuh Teknologi itu Berkembang itu Bukan hitungannya Berapa tahun Sekali Tapi setahun bisa berapa kali Kalau kita enggak mau Catch up Ya kita Telat banget Kita enggak relevan Kita enggak relevan Kan kalau misalnya Lu ngertinya Lotus 1, 2, 3 Orang sekarang Pakainya power BI kok Jadi kan kalah cepat dong Iya juga sih Jadi Itu yang aku pelajari Bahwa ketika aku Masuk ke dunia IT Sama ya kok Sama koko juga ya Jadi kita harus banget Belajar terus kok Tiga tahun doang berarti kuliah disitu Tiga setengah kok Tiga setengah Oh cepat ya Ya lumayan Kayaknya anak BINUS gitu Kata-kata sih Iya sih Ya tiga setengah tahun Kayaknya juga BINUS Memang mendukung penuh Semua mahasiswanya Untuk lulus tepat waktu Supaya abis selesai tuh Kelasnya bisa dipakai buat Iya juga sih Ada faktor bisnisnya juga Soal itu Terus ini kan Lu lulus Mulai play-play kerjaan dong Iya Jadi Pertamanya tuh gak nge-play sih Maksudnya kan Sebelumnya kan ada intern Di perusahaan Yang ketika aku kerja praktek Nah tapi pas waktu kemarin Ditawarin Kok aku ngerasa ya Gaji kok Harusnya gak segitulah Aku bilang gitu Mau gitu? Nggak Terus abis itu aku bilang Pak aku mau kerja disini Tapi Aku punya ekspektasi sekian gitu Terus dibilang Kamu baru lulus Dia bilangnya gitu Aku bilang ya tiba Aku baru lulus pak Tapi aku percaya Dengan value yang ada Di dalam diriku Aku akan bisa kontribusi Lebih Iya Gak dikasih dong kok Ya sudah Tapi kan daripada kita kerja Daripada aku maksa Masuk Abis itu aku mengeluh Kan keputusan ada mutlak Di tanganku Aku pilih mau yang mana kan Akhirnya aku pikir Ya udahlah Aku coba lihat Peluang Kalau aku merasa diriku Memang bisa mendapatkan Yang lebih baik Kenapa gak gitu Eh Ya bersyukur Ketika aku apply ke metadata Aku bisa Dapat jawaban Dipanggil oleh HRD mereka Gitu Oke Nah Ini ada satu hal kok Aku cerita Ini pengalaman yang menurutku Sangat penting We are as a human At the end We are Connecting with the people Bagaimana lo memperlakukan orang lain Itu menjadi Kunci Itu tuh Aku gak bohong loh Iya Jadi gini Pagi Pagi-pagi Kan aku datang Untuk interview Oke Ini metrodata belum di CP kan Belum-belum Masih Oh ini keren kok Catat ya kok Namanya Wisma Metropolitan Jalan General Sudirman Kavling 29-31 Wah gede tuh Sekarang namanya water center Tapi udah gak ada Wisma Metropolitan Iya Iya Nah Jadi kok Pas waktu aku nyampe Ya biasa lah ya Nervous gitu Kan aku mau ke kamar mandi ya Nah begitu aku ke kamar mandi Aku cuci tangan Nah pas aku cuci tangan Aku ketemu ada satu ibu-ibu gitu ya Namanya Mbak Enda Nah waktu itu aku gak tau Itu Mbak Enda belum tau ya Aku cuci tangan Ya namanya kita Kita ketemu orang Kita senyum gitu kan Aku senyum Terus dia nyapa gitu Selamat pagi gitu Terus aku bilang pagi Aku bilang gitu Yaudah Gak ada gimana-gimana gitu Tapi Ternyata kok Dia itu ngeh aku kok Karena dia itu Mbak Enda itu adalah HRD Yang akan interview aku Oh oke Dan greetings dia Di pagi itu kok Sampai nih hari Aku masih inget loh kok Kayak gini aku mejem Aku masih inget Senyumnya dia Itu adalah Sapaan selamat pagi Bagi seorang HRD Kepada anak yang mau di interview sama dia Itu It's just a selamat pagi gitu Dua kata Tapi itu buat Hatiku penuh kok Aku ngerasa bahwa Wow Ini company Keren banget ya Dia Sama aku anak baru Kenal aja belum ya kok Udah disapa gitu Lu merasa ini ya Tidak ada jarak disitu Ada Dan ketika Aku ketemu resepsionis Aku bilang Saya ada janji dengan Ibu Enda Aku bilang gitu Mau interview Resepsionisnya bilang Kamu tunggu sebentar ya Nanti saya panggilkan gitu Udah Pas aku ketemu Sama Ibu Endanya Kan aku jadi ngeh kan Dia yang nyapa aku tadi di kamar mandi kan Terus dia nyapa aku Halo titik gitu Yuk Kita ngobrol gitu Langsung kok I know I know This is the company That I would like to join Langsung kok Yang namanya Jatuh cinta Pandangan pertama Lu percaya kagak Ya gitu lah Pokoknya lah ya Tapi benar gitu Dan manusia-manusia yang ada di Metro Data itu Yang menyebabkan Aku merasa bahwa Oh company ini baik gitu Yaudah Akhirnya proses interviewnya berjalan gitu ya Semuanya dilakukan dengan baik gitu Dan yang paling mengharukan itu adalah Ketika aku ketemu sama manajerku Dia bilang gini Titi mohon maaf Ini benefit yang kamu harapkan sekian Ketanya gitu kan Aduh Emang gue minta gaji ke gedean lagi Apa ya gitu kan Terus dia bilang Mohon maaf Ini kita gak bisa Kasih kamu salary segini Dia bilang gitu Terus aku bilang Karena kan gue sudah suka ya Jadi gue bilang Yaudah deh Aku bilang Kalau gitu Aku Aku ngikutin Ibu maunya gimana gitu Penawaran dari Metro Data Seperti apa gitu Terus dia bilang gini dong Ngapain Metro Data Apa tuh Yang kamu minta ini Kurang dari yang seharusnya kamu dapatkan Oh dia ngomong gitu Kamu seharusnya Bisa mendapatkan lebih Saya naikin ya Jadi segini Dinaikin Dinaikin kok Oh my god Coba kok 20 tahun gak lo kerja kok Dinaikin Dinaikin kok Biasanya kan ekspektasi gaji kan ditawar tuh biasanya Ini dinaikin Gue nya udah siap-siap lo ditawar kok Dan gue nya udah Ya udahlah lo kalau mau nawer yaudahlah Ada loongan gak Metro Data Banyak kok Banyak kok Banyak kok Itu for me Itu bener-bener Serangkaian peristiwa yang buat aku ngerasa Ini organisasi luar biasa loh Jadi ya mungkin itu salah satu Mungkin ini salah satu cerita Aku gak pernah cerita juga nih Kayak sama orang lain Jadi Ini eksklusif nih Ini supaya orang bisa kebayang 20 tahun banget gitu kan kerja Itu yang akhirnya Buat jalan Kedepan itu menjadi lebih Started dari situ ya Karena sebuah sapa Ya Menarik sih Karena gini Gue kan juga banyak dapet komponenan Tentang kelakuan HRD yang minus ya Ya karena itu Karena HRD Gak semua ya Tapi Banyak HRD itu merasa mereka tuh punya power Terhadap Calon Kandidat Yang ngelamar kerja Jadi ya gitu Kelakuannya semena-mena Ya Yang gue bisa bilang sih Emang semua Emang gak semua orang itu Bisa dikasih power Dikasih kekuasaan Akhirnya Merasa Gue kayak dewa nih Bisa menentukan nasib orang Tapi Kesalahannya Dalam menurut gue Lu kan sebenarnya Garda depan Dari perusahaan lu Talk about employer branding ya Wajahnya tuh lu Yes Tapi kalau kelakuan lu kayak begitu Jangan komplain Kalau nanti Sekarang udah pagi social media Orang bisa komplain apapun Di social media Bisa kasih bad review Tentang lu Ya kalau lu nih aja kayak gitu Tapi ketika lu dapat Perlakuan seperti itu kan Dampaknya dong Dampaknya dong Iya kan Iya betul Iya 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 Nah makanya kok Aku tuh Aku lihat ya Itu juga buat aku belajar sih Jadi Kan Aku bisa bilang itu adalah Salah satu pengalaman aku Yang paling pertama Untuk bertemu dengan orang Jadi Gimana sih aku memperlakukan orang lain Dan aku tahu Ternyata diperlakukan dengan baik Dengan sopan Itu menyenangkan Betul Dan aku tuh gak butuh effort luar biasa Sampai gimana gitu Enggak Just ngangguk Senyum Iya iya Itu sederhana kan Just say hi Halo apa kabar Gitu dong aja Gimana gak perlu gimana Nah tapi Namanya kita manusia Pasti kita capek Dan aku pasti paham juga lah Teman-teman HRD juga capek Teman-teman sales Teman-teman consultant Teman-teman programmer Apa lagi Jadi capek banget kan Jadi Pasti we have a bad day Betul Nah cuma Tolong kalau lagi Have a bad day Kita tahan diri Kita tuh harus ngerti banget Aku pun Aku ngerti Aku orangnya Cukup moody Kalau aku lagi gak dalam mood yang baik Yang aku lakukan adalah Aku masuk ke dalam kandang Masuk ke dalam gua aku lah ya Maksudku kurang lebih begitu Jadi aku gak akan Sebarin aku punya aura negatif itu ke orang lain Aku tahan untuk diriku gitu ya Tapi bukan artinya kitanya Avoid untuk menjadi negatif Enggak ya Karena aku tau banget aku lagi negatif Dan aku tau banget negatif ini Akan bisa nularin ke orang lain Jadi lebih baik aku yang menarik diri mundur Lu tau menempatkan diri lu Kapan harus senyum Kapan kalau lu tau lagi ini Yaudah Gua mundur bentar dulu nih Jadi Kalau beberapa orang selalu lihat Kok dia semangat terus ya jadi orangnya Ya enggak jawabannya Pas gua lagi gak semangat Gak ketemu lu masalahnya Iya 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 Bener 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 Lu pilih-pilih Pilih-pilih waktu Justru itu Makanya aku bilang Penting banget Kita tuh harus tau kelebihan dan kekurangan diri kita Dan kalau sudah tau kekuatan kita apa Hati-hati nih Biasa orang kalau udah tau dia hebatnya dimana Itu akan menjadi celah untuk dia Sombong Iya itu Dan kalau lu udah sombong Itu tuh lu sudah bener-bener sedikit lagi Blok jatuh lu Makanya Kalau lu sudah tau lu kuatnya dimana Lu harus hati-hati Mawas diri Yang kedua Karena itu akan jadi potensi kelemahanmu Yang kedua adalah weakness Nah karena kamu tau weaknessmu apa Itu harusnya sesuatu yang lu bisa kembangin Untuk jadi lebih baik To be the best version of yourself There's a room improvement yang lu bisa kerjain gitu Jadi ya kurang lebih itu sih tipsku Buat temen-temen Jadi semoga bermanfaat Harusnya bermanfaat sih Karena lu ini ya Lu mengenal Belajar mengenali diri Banyak orang tuh tidak bisa mengenali dirinya sendiri Kan sering kan ada pertanyaan Lima Strength dulu Lima weakness dulu kan Orang cenderung lebih gampang mengisi weakness dibandingin strengthnya Karena mungkin ya banyak faktor lah Kayak misalnya Keluarga Dia dibesarkannya seperti apa Lingkungan Pertemanan dia gimana Tapi akhirnya Buahnya bikin orang tuh lebih gampang mencari kelemahan Oh gue tuh orangnya begini Dan akhirnya Bikin itu jadi Normalisasi Tapi bingung Untuk Gue strength Gue apa ya Kekuatan gue apa ya Kelebihan gue apa ya Itu banyak orang suka Masih belum tau Karena kalau lu bisa mengisi lima Seimbang Lu tau Lu bisa membalance itu semua Kalau menurut gue Menempatkan diri itu Itu sangat-sangat krusial sih Menurut gue Aku punya tips Mungkin Bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya Jadi gini Pagi-pagi Coba luangin waktu Kalau aku Aku doing morning pages Makanya tadi Tadi Kwanri tanya Ngapain bawa buku Bawa bulpen ya Jadi Pagi-pagi Belum ngapa-ngapain gitu ya Nulis Oh nulis Nulis Oke Karena nulis itu bikin kita mindful Dan nulis ya Gak pakai handphone Karena pegang bulpen Dan pakai buku Jadi nulis Apa aja yang ada di otak Kita Ini kita lagi gak ngerangkai kata loh ya Jadi bener-bener Cuma numpahin aja Lagi Lagi mikir apa Lagi capek apa Lagi khawatir apa Lagi seneng apa Tulis Sampai Dua Lembar gitu Tulis aja gitu Jadi biasanya dari situ Kita akan lihat Oh sebenarnya Yang lagi kita pikirin Apa sih gitu Jadi pelan-pelan Nanti akan kelihatan tuh Nah makanya Kalau bagiku Yang paling penting Di dalam hidup itu Adalah Bagaimana kita bisa menguasai Management energy Bukan management waktu Not managing time But How you manage your energy Interesting Jadi Manage energy ya Manage energy Jadi kamu udah tau nih Hari ini lu mau ketemu si ABC Mau ngerjain ini Ini Udah tau Gua harus ketemu si ini Kelakuannya begini Yang mana pasti akan Drain my energy Ya udah Berarti Aku gak boleh banyak-banyak Aktivitas yang bisa Drain energy aku Atau kalau aku mau ketemu Ketemu tim nih Aku udah tau nih Aku bakal ribut Bakal di komplain sama customer Atau apa gitu Yaudah aku akan spare time Sebelumnya dan sesudahnya Karena aku butuh Untuk recovery my energy Jadi gak maksain Abis ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Mukanya kita juga gak bisa Kali kok Lagi Abis bete Terus harus langsung ceria meriah Kan gak bisa Benar Benar-benar Gue juga ngerasain banget Apalagi gue ya Gue kan juga harus menjaga mood banget Gak mungkin gue bisa lagi ngobrol gini Gue lagi Mood gue lagi gak bagus Gue menunjukin kan Ya betul Jadi gak enak Apalagi gue host disini kan Nah itu dia Itu juga salah satu yang tadi Sempat ngobrol kan Aku bilang Kok bawa buku sama Bawa pen gitu Gak bawa handphone aja gitu Karena aku pasti akan terdistrupsi Ketika aku melihat Dek WA masuk Gue langsung akan nyadar Langsung berubah pasti Jadi I know my weakness Aku gak bisa Yaudah aku avoid Menarik Nah mungkin itu juga akhirnya yang membuat lu Awalnya kan jadi CS ya Ya Tapi gue bingung Lu jadi CS Memang lu apply jadi CS Atau Dipilihin Atau Apa sih ada semacam Management trainee dulu Atau apa gimana gitu Nah Waktu itu sebenarnya kan Aku open Untuk posisi Sebagai IT support Waktu itu Nah Jadi sebenarnya sih Aku pikir waktu itu kan Yaudah lah Aku sebagai tim IT gitu Nah cuman memang waktu itu Metrodata Jujur kok Sebenarnya Aku masuk di Metrodata Ketika Metrodata Tidak lagi baik-baik saja Oke Kalau kamu lihat di laporan keuangan Informasinya juga udah publik ya Di tahun 2002 Itu adalah salah satu masa yang paling Tangguh yang harus dihadapi oleh Metrodata Electronics ya Nah Jadi Waktu itu gak banyak pilihan gitu Dan aku kebetulan Diterima di posisi ini Customer care gitu Ditanya Kamu mau gak gitu Tapi dibilangin sih Tapi sebenarnya kita butuhnya Untuk Customer care Kamu lulusannya teknik informatika Tapi kita gak punya lowongan hari ini Untuk yang posisi-posisi Consultant atau apa gitu Tapi kalau kamu mau coba Ya boleh Dia bilang gitu Terus aku tanya dong Kerjaannya apa gitu Tadi kau bilang kata-kata Garda Itu suka sekali aku Kamu jadi Garda Terdepan perusahaan Karena kamu menjadi Customer care Kamu Mendapatkan kesempatan Untuk Menanggapi Semua Komplain Menanggapi Semua permintaan Pelanggan Semuanya itu Kita butuh Orang yang Memiliki Kapasitas komunikasi yang baik Ngomongnya kan gitu Gue jadi kayak bangga gitu Tapi gini ya Are you okay with Customer care Karena Customer care Even sampai sekarang pun Bukan sebuah pekerjaan Yang kalau dilihat Ya lu Kalau bandingin Misalnya programmer Atau apa Enggak ini lah Enggak sewah Itu kan Oke itu Gimana Lu oke Apa karena Kata-kata tadi Membuat lu Oh yaudah deh Gue coba Jadi gini Managerku Yang hiring aku Pinter sih Menurutku Ngomongnya Jagu sugesti Apa gue kehipotes ya Waktu itu Bisa jadi kali ya Jadi gini loh Titi What do you do Kalau ngeliat orang frustasi Nah Kalau kamu ngeliat orang frustasi Dan Orang yang benar-benar butuh bantuan Kamu Kamu mau bantu gak Disini gitu Terus Apis itu aku Mau dong Aku bilang Nah itu yang dilakukan Oleh customer care Dia ada Untuk Menjawab Setiap Permasalahan yang mereka hadapi Mereka ini adalah Orang yang frustasi loh Ti Mereka tuh hubungi kamu Karena Dia tuh gak nyaman Dengan situasi itu Dia minta tolong Tapi Karena frustasi Jadinya marah-marah Iya Nah kita butuh orang Yang paham Bahwa Mereka butuh dibantu Bukan lu dimarahin Saya butuh Saya membutuhkan Orang yang memiliki Kedewasaan Hati dan berpikir Untuk menjalani peran ini Gak mudah loh Dia bilang Terus bilang gini gini Gak semua orang Memiliki Kualitas diri Sebagai seorang customer care Wah Gue berarti Oke dong Kacau Tapi kan jadi customer care Lu kan akan menghadapi komplain Iya betul Dan komplain itu Tidak di komplain dengan Kadangnya Dengan kalimat yang Sopan Biasanya langsung udah marah-marah Pasti Emosi Dan tadi kan lu Talk about Managing your energy Iya Lu belajar dari situ Berarti dong Betul 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 banget Tapi waktu itu Belum bisa sampai Se-expert ini dong Enggak lah kok Mas Ya aku sama kali Sama kalian manusia biasa Yang gak terima lah Gak bisa lah kok Kan aku udah cerita ya Di podcast Yang sebelumnya Lu sewaras-warasnya Lu jadi manusia Sesemangat-semangatnya Lu jadi manusia Tiap pagi Kalau lu pagi-pagi Diocehin Sampai makan siang Ya empet juga Kalau udah makan siangnya sih kok Dan lu tadi Dan yang gue denger ya Yang lagi pas lu di podcast Di Ruby ya Lu loudspeaker Tipsnya Iya dong Itu biar apa? Biar ngelangsung ke kuping Atau gimana? Biar gue kasih tau Ke orang lain Gue lagi dimarahin Tolong Capek Tapi semua orang juga gitu dong Sebelah lu juga loudspeaker semua Wah anjir tuh Ribut sekali Berarti dong teruangan Iya Yang gak sampai banget lah Kan kita miut Orang lain gak denger kan Mereka gak denger kita kan Gitu Gak maksudnya Customer-nya gak denger Itu hanya bener-bener Ngeledak Karena lu Kalau sudah gak bisa handle Kan potensi lu Lu bentak balik Customer-nya Dan lu gak boleh lakukan itu loh Betul Dan nada bicara lu juga gak boleh berubah tuh Gak boleh Kan gue bilang Sebelah gue sini ada kaca Iya Oh iya pak gitu Kalau bisa sih ngomong Iya iya gitu Makanya Gak gampang Gak gampang Tapi sebenarnya bener juga sih Gak dikasih tau aku bakal dimaki-maki kayak begitu Cuma dibilangin menerima komplain Cuma Derita banget Makanya kok Makanya sampai ini detik ya Gue selalu Angkat topi loh Sama teman-teman customer care Teman-teman Customer service gitu Tapi Tapi kita bersyukur loh Ini hari sebenarnya Kan mereka udah ketolong Pakai teknologi Customer care tuh sudah dibantu banget Dengan adanya chatbot Iya Pertanyaan berulang itu Sudah tidak perlu dijawab manusia lagi Secara teknologi Udah bisa Cari sendiri Karena kan sekarang Apalagi anak-anak ya Pelanggan kita itu kan Sudah mulai beralih Jadi daripada nelfon Mereka lebih memilih media chat Betul Gitu Yang mana Ribet juga kadang-kadang Karena kalau chat Kan bisa ini ya Bisa miss Persepsi Iya betul Gitu Tapi On the other hand Kita merasa Chat oke Tapi customer-nya juga Jadinya mereka berharap Mereka dapat jawaban tuh Sampai cepat-cepatnya Jadi gak sabaran orang jaman sekarang Iya Tapi gue Gini dulu ya Kalau untuk kayak komplain-komplain gitu Gue kurang gitu nyaman Kalau chat Tadi lu bilang sih Persepsi Iya Apa yang kita ketik Belum tentu juga ditangkep Sama Yang baca kan Dan akhirnya Kita berkomunikasi nih Seakan-akan Tapi kita tidak komunikatif Akhirnya gak nyambung Ujung-ujungnya kita Kasih bad review Kali-kali-kali Customer kira-kali Tidak memberikan solusi Makanya Aku bilang kan Dimana-mana Yang namanya teknologi Teknologi itu selalu hadir Untuk Meningkatkan kualitas hidup manusia Supaya kita kerja jadi lebih enak Lebih nyaman gitu ya Tapi Dia tidak menggantikan manusia Jadi manusianya tetap dong Tapi aku setuju Makanya Kita harus hybrid Jadi kalau kayak Chatbot Itu tuh sudah Omni channel sih Jadi sebenarnya Kita bisa lihat nih Kalau orang udah Ngoceh-ngoceh Kita bisa langsung take over Kita as a human Bisa interupsi Kita langsung Terhubung Dengan life agent gitu Iya Jadi jangan dibiarin gitu Malesnya kalau Yang bales Chatbot-chatbot terus Aduh Iya kan Jadi kesel kan Iya Kecuali kalau kita cuma Pengen mandiri Mencari informasi Itu oke Tapi kalau komplain Aku lebih prefer Karena komplain tuh Case by case Dan spesifik Dan kamu tau ya Orang kalau mau komplain Mereka udah Udah siapin energy loh Gue mau marah Gue mau marah Iya sih Bener Bener Tapi kalau Nah itu juga tuh Aku dikasih tau Kalau orang mau marah Itu lo Artinya masih bersyukur Dia masih mau kasih feedback Dan dia masih berharap Lo bisa berubah Yang paling bahaya tuh apa Marah kagak pergi Iya udah Nggak mau pakai lagi Nggak mau beli lagi Jadi bos Gue mesti bersyukur Kalau ada orang marah-marah Sama gue Iya Menarik Menarik Tapi lo Di customer care Ini 6 bulan ya Kurang lebih ya Iya 6 bulan doang Karena Nah Karena setelah itu Aku dapat tawaran Untuk jadi project manager Kok bisa dari customer Kaya jadi project manager Nah Lompatnya Lumayan jauh itu Lumayan jauh ya Jadi gini Jadi pas di ujung November Desember 2002 Itu adalah Pas waktu Ketika Ada salah satu Customernya Kita Customernya Metrodata itu Kan punya Program Untuk migrasi Dari Lotus 123 Yang kita bahas tadi Ke Excel Oke Ada konversi dokumen Yang harus dilakukan Jumlahnya itu Ribuan Masih manual lagi Masih manual Ada Ada orangnya Yang nyerjain Ada orangnya Tim technical Yang ngurusin Nah Tiba-tiba Orangnya resign Kerjaannya Belum beres Itu gak ada hubungannya Sama tempat aku loh Karena kan aku bukan Di tempatnya Tim data itu kan Karena aku kan Orang semua customer care Tapi denger gitu Semua orang tuh Ribut mulu Oh si ini resign Gila ya Dia resign Terus itu Kerjaannya Dia tinggal loh Dia tuh jadi orang Gak bertanggung jawab banget Jadi gosip kantor lah ya Gosip lah yang ngomong Ulang 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 Terus aku liatin Kenapanya diulang ulang Tapi actionnya kagak ada Terus aku pikir lagi Emang ngerjainya apa sih Susahnya kayak apa sih Terus abis itu Aku dengan Apa ya ngomongnya ya Dengan naif Atau dengan percaya diri Tanya Sebenarnya apa sih pak Yang pasti pengen Yang harus dikerjain Ini ti Kita harus konversi Kurang lebih sekitar 2.800 Hampir 3.000 lah 3.000 file ini Gitu Tapi kita harus selesaikan Sebelum 31 Desember Oke Caranya gimana Caranya gini Gak susah sih Tapi manual Satu-satu Gitu Butuh waktu Gitu Lu disugasti lagi nih Enggak Kalau yang ini kan gue cari gara-gara Nanya sendiri Cari gara-gara Yang ini cari gara-gara Terus aku bilang Yaudah deh Aku bilang Yaudah aku coba bantu Aku cobain dulu ya Aku bilang gitu Aku cobain dulu ya Aku bilang gitu Yaudah Akhirnya aku Aku pelan-pelan tuh Ubah gitu Akhirnya aku buat Report harian Hari ini udah segini Hari ini udah segini Udah segini Akhirnya selesai loh kok Gak ada yang nyuruh Pertama ya Itu kan bukan kerjaan lu Kedua Gak ada yang nyuruh Tiga Lu iseng kan Nanya-nanya Yang keempat Yaudah Kan Daripada gue Dengerin customer Ngoce-ngoce Kalau misalnya lagi Maksudnya Diselak pekerjaanku Sebagai customer care itu Aku bisa Aku ada bisa Waktu luang Aku Aku kejain Conversival itu Akhirnya Ternyata Kalau dikerjain selesai Tapi kalau diocehin doang Itu gak selesai Masalahnya kan Kan problemnya Emang gitu kan Kita terlalu banyak Membicarakan Tapi tidak ada yang Mengerjakan Dibahas doang Ini loh kok Ini loh Kata kuncinya itu adalah Ternyata Apa yang aku lakukan Itu dilihat kok Oke Oleh Oleh atasan Yang Yang punya Yang punya projek Terus dia bilang Aku boleh gak Minta titik Lu direkrut Aku dipindahin Dipindahin Gara-gara itu ya Gara-gara itu Aku gak minta Tapi aku gak cari muka lah Aku cuman bener-bener Gak tahan Dengerin orang Ngomel-ngomel Terus Gitu Jadi menurutku Daripada lu ngoce Ngomel Guna gak ada Hasil gak selesai Kajian sesuatu dong Menarik Tadi lu bilang Cari muka ya Gue tuh berapa kali Tiap bulan sih Sembilan sekali Gue ada kelas Personal Branding lah ya Ada sama salah satu Edutek gitu Salah satu Yang gue Setelah tekankan Ketika lu melakukan Personal Branding Ketika lu terjun ke industri Adalah lu melakukan Networking Networking yang paling gampang Menurut gue Dan kalau lu udah kerja Adalah dengan Atasan lu langsung Kenapa Karena Atasan langsung lu itu Yang punya Kemungkinan Untuk memberikan lu Kesempatan yang lebih besar Dibandingkan Dengan temen-temen Yang mungkin selevel sama lu Tanpa merendahkan Yang life selevel sama lu ya Tapi kalau lu mau maju Menurut gue Lu harus seperti itu Karena Yang bisa kasih lu Opportunity Itu orang yang Bisa jadi yang Yang punya power Lebih gede Dibandingin lu Makanya kalau ada orang Yang bilang Ah lu cari muka Itu ngejilat Karena lu deket Lu deket sama bos Gue bilang I don't think so Gue bilang It's okay menurut gue Justru Lu yang harusnya Mempertanyakan Ketika lu ngomongin orang Yang Deket sama atasannya Kan memang Opportunity itu Dateng kayak gitu kan Di case-nya gue Gue mungkin sekarang Nggak kerja kantoran Tapi gue Karena gue mau melakukan ini Gue banyak Ketemu dengan orang-orang Yang levelnya Ya inilah ya CEO Company-company Yang top Gede Kalau sebut merek Yang nama ini Pasti orang yang tahu lah Tapi Itu yang gue lakukan Karena kenapa Gue memang Membutuhkan mereka Tapi gue kasih value juga Ke mereka Yes Itu kan yang lu kasih Lu kasih value Gue kasih Ini Bantuan ke lu Nah itu yang menurut gue Banyak orangnya Di Indonesia Selalu bilang Itu nggak jilat Nah itu Jadi Aku punya prinsip Aku setuju kok Aku punya prinsip tuh begini Kalau lu pengen Kelihatan unggul Lu kelihatan Lebih Bagi orang lain Yang lu harus lakukan adalah Lu harus Doing extra mile Lu kerjanya Harus lebih Supaya lu lebih men Bukan Lu Tekan orang lain Lu jelek-jelekin orang lain Supaya lu lebih tinggi Itu mah Cuman hanya Konsepnya It's just Minor victory Menurut gue Ada orang-orang tuh Memang Ya memang Just loser aja Jadi mereka tuh Nggak tau bagaimana Cara memenangkan sesuatu Jadi ya cara mereka Mencari Hal-hal yang mungkin Hanya memuaskan mereka Dengan ya Just minor victory Kayak begitu Makanya aku selalu bilang Sama teman-teman Kalau Kita bisa lakukan Sesuatu Effort lebih Dan itu kan sebenarnya Balik lagi kan Proses pembelajaran Untuk kita Ya Sebenarnya nggak ada ruginya Buat kita Toh itu juga aku kerjainnya Pas lagi office hour kok Lagi jam kerja juga Dan aku nggak ngerasa Aku kayak menderita banget Tapi benar Waktu itu Kasih aku kerjain Aku tuh Dia omongin lah Kenapa sih Gini-gini Ya tapi yaudahlah Karena kadang-kadang Kan lu nggak bisa Tutupin mulut semua orang Betul Ya sudah Selama Selama Kamu tahu Yang kamu lakukan ini baik Kamu nggak ngerugiin Orang lain Ya just do it Terus akhirnya Lu jadi project manager ya Jadi project manager Itu Apa tuh Di sini ditulisnya Technical account representative Ya Itu Betul Itu tahun 2003 Nah Akhirnya aku dipercayakan Waktu itu Untuk handle Beberapa project Nah projectnya Macem-macem tuh Kan Kita Waktu itu Ada assessment business store Sebelumnya aku pernah cerita juga Nah itu juga Aku selalu bilang Kita tuh kerja Itu selalu dalam tim Maka namanya kan teamwork Kita tuh nggak bisa Kerja tuh sendiri Ya Makanya Aku selalu ajakin teman-teman Untuk Yuk Kita garap sesuatu Karena kalau misalnya Yang kita kerjakan ini berhasil Ini akan jadi portfolio kita sama-sama loh Lu akan bilang Jadi cerita kita sama-sama Bahwa ya kita Kita berhasil mengerjakan ini loh Dan kita bisa menyelesaikannya Tepat waktu loh Gitu kan Nah Untuk itu Ya kamu nggak bisa Nyuruh-nyuruh orang Kalau kamu nggak cukup dekat sama orangnya Apalagi cowok men Yang diajakin Kerjasama Aku kan cewek ya Ingenier lu rata-rata cowok Dan rata-rata lebih senior Egonya main Kalau lu nggak pintar-pintar Menempatkan diri Ya nggak bisa Jadi kalau dibilangin Kerja yang baik Gitu gimana ya Lu harus bisa belajar Menempatkan diri sih Menempatkan diri Tahu dimana posisi lu kan Iya tau Dan nggak ada salahnya Walaupun lu ngerti Lu tanya Eh kita ada gini Menurut kalian gimana Walaupun di otak lu tuh sudah ada Lu tuh mau ngapain gitu Tapi lu buka peluang Karena apa? Karena mungkin Orang lain punya ide lebih baik Ya udah ngapain lu maksain Ide lu Ide lu baik Ide orang lebih baik Ya lu jalanin yang lebih baik lah Jadi yaudah gitu Mereka juga tau kan Ya udah Mereka support lah Ya udah Ya udah ti Kita kerjain ya Let's do this Ya udah Kita kerjain gitu Jadi Menurutku Aku tuh sampai hari ini tuh Karena banyak Banyak orang yang baik sama aku Jadi Banyak proses Yang aku jalani Kok Mengalah atau nggak kalah gitu Itu prinsip sih Itu Pintar-pintar lah lu menempatkan diri Tapi Satu lagi Karena lu tau Lu diri Lu nggak mampu ya Maka lu harus belajar Itu penting Itu sama seperti yang waktu kemarin Aku cerita ya Aku kan pas waktu jadi customer care Aku tuh nggak ngerti lu Seberapa sih pentingnya customer care Kenapa sih dibilang Aku tuh harus hati-hati Ketika ngomong Karena aku sebagai ngomong Customer care tuh Ini aku ngomong sebagai Harry Antti Herman Atau gue ngomong sebagai Metro Data Iya Itu beda tuh Itu beda Kenapa bisa beda gitu kan Akhirnya aku belajar tuh Satu tahun London School for Public Relations Di LSPR Aku ambil Diploma Supaya aku tau Apa sih yang namanya Public Relations Apa sih yang namanya Marketing Communication Communication Jadi aku tau Oh gitu Sama halnya Ketika belajar mengenai Project Management Aku juga ambil training Project Management Gimana sih Project Management Belajar Karena lu belajar Minimalnya Teori lu ngerti Jadi kalau misalnya Orang kontor kamu Ya kamu nggak Nggak blank Kamu kan sudah dapet Knowledge nya gitu Termasuk Kamu harus bisa Mengkomunikasikan Kepada pelanggan Atau Mengkomunikasikan Kepada bosmu Itu bagus banget tuh Project Manager Yang aku sampai Sekarang ingat tuh ya Ada dua kata-kata Yang pertama Itu adalah Mengenai Kalau ada customer Yang maksain timeline Dan kamu sudah tau Nggak mungkin Karena memang harus dilakukan Melalui durasi Waktu tertentu Dibilangin gitu Contoh Waktu itu Trainer nya bilang gini Ini contohnya gini ya Kalau ada Project untuk Melahirkan bayi Itu dibutuhkan Waktu sembilan bulan Satu ibu Hamil sembilan bulan Bukan Sembilan ibu Mengandung dalam Satu bulan Walaupun Ifot nya sama-sama Sembilan bulan Aku langsung Oh Ya oke Jadi pas waktu itu Oh ya oke Nggak bisa apa ini Nggak bisa dipaksain Mau diapain Tambah orangnya Bukan masalah Tambah-nambah orangnya Tapi secara timeline Emang nggak bisa Jadi kamu harus Punya point of view Dan kamu Sebagai project manager Kamu harus berani Pasang badan juga Belain timo Atau Sebaliknya juga Kalau kamu jadi project manager Timo Inilah Itulah Tapi kamu tau Harusnya kita bisa Make it effort Untuk bisa Close on time Kan PR nya itu kan adalah On time On budget On scope Dan quality nya oke Project manager itu kan gitu Ya kamu harus Ngomong sama tim Nggak boleh Kita harus Harus fighting juga Buat customer Karena kan customer itu Sudah percaya kita Masa iya sih Kita nggak mau deliver yang baik Buat customer kita juga Gitu kan Dan yang aku belajar juga Yang kedua itu adalah Semua project Itu Terlambat Di Hari pertama Maksudnya gini kok Nggak ada Project itu delay 3 bulan Dia akan delay Di hari pertama Karena Karena udah delay Satu hari Delay 2 hari Delay 3 hari 4 hari 5 hari Terus Akhirnya sampai Sekian bulan gitu Makanya Cepet-cepet lah Kalau ada punya masalah Selesaikan Dia nggak akan Sampai segitu lama Kalau lu sudah Kereberesin gitu Nah itu ilmu Yang aku belajar Dari 2003 Nah itu kok Bawa buku Bawa bolpen Jadi catet 2002 belajar ini 2003 belajar ini Itu Banyak ya Jadi aku Aku mengurasi Kenangan Melalui tulisan Gitu Oke menarik Nah lu jadi project manager ini Yang Sampai Desember 2003 Lalu Januari 2004 Jadi beat manager Apa lagi beat manager Beat manager itu Team product Jadi kita Support Team sales Dan tapi aku juga Doing sales Untuk Manage service Jadi gini Konsepnya Manage service itu Bagaimana kita Memberikan layanan Kepada pelanggan Dalam hal ini Adalah Kita bisa Pertama adalah Warm body Kalau warm body itu Artinya kita kasih Engineer Programmer Network support Untuk ditempatkan Di resident engineer Di customer site Tapi dia Kepegawaiannya Ada di kita Manage service Atau yang kedua Adalah Customernya Tidak perlu tahu Orangnya ada berapa Yang dia tahu Adalah layanannya Jadi dia Kalau misalnya Contoh Manage service Untuk IT operation Jadi dia Sama kita Sudah buat Komitmen Service level agreement Kalau misalnya Ada telepon During telepon Email Dijawab dalam Berapa Menit Untuk responnya Terus Resolusinya Berapa Orangnya Mau ada Dimana Mau berapa Lurus sendiri Aku itu adalah Beat manager Yang Selling Solusi ini Ke customer Jadi sebenarnya Aku Menjual Diriku Di tahun 2003 Menjual Oke Apa yang aku lakukan Di 2003 2003 Karena aku jadi Engineer Jadi tim Teknik Tim operation Nah Di tahun 2004 Aku jadi tim Sales Untuk Menjual Layanan Yang aku kerjakan Ternyata Menarik Kalau tim Teknik Jadi Sales Itu Lebih Enak Karena Udah ngerti Keseharian Yang apa Karena lu tau produknya Ngerti Iya Customernya juga tau Yang salah Yang salah tuh Menurut gue Yang Big mistake Adalah Lu jualan Tapi lu gak tau produknya gimana Nah Betul Itu repot Betul Nah makanya Aku jadi tim operation Kan Selama satu tahun itu kan Jadi aku bisa bilang ya Pengalaman ku di help desk Customer care itu Setengah tahun Di 2002 itu Juga Penting lah ya Jadi aku bisa bilang Aku di operation itu Kurang lebih satu setengah tahun itu Nah itu jadi bekal aku Ketika aku jadi beat manager Jadi tim operation Dari tahun 2004 Sampai dengan tahun 2007 4, 5, 6, 7 4 tahun 4 tahun 4 tahun Tapi gue penasaran Lu dit Selama dari 2002 Sampai 2007 Ya itu stuff ya Lu gak ada kepikiran Mau pindah perusahaan gitu Nah Karena dia bilang Gak sempet dong Kan aku 2002 Maksudnya sih gak sempet Serius Serius dong Kan 2002 Kan baru 6 bulan Jadi customer care Udah pindah jadi project manager kan Terus jadi project manager Baru juga setahun Ngejalanin Aku kan dapet kepercayaan lagi Jadi tim beat manager Kan rolesnya ganti lagi Ya tapi kan gini Di case yang lain Gue contoh lah Orang-orang lain Kadang kan Ah Kayaknya gue udah bosen disini Gue pengen pindah Oh kayak gaji gue gak ini Oh ternyata lingkungannya Gak Gak menyenangkan Oh bosnya begini Gue merasa kayak gue kerja terlalu Ya kalau anak sekarang kan Terlalu di inilah Budak korporat lah Atau apapun itu istilahnya Iya iya pengerti Gue pengen resign lah Cari perusahaan lain Gue gak ada satupun kepikiran untuk Oke Mungkin Kalau dibilang gak Ya bohong lah ya gue pasti ya Ada lah kali ya Cuma Alasan untuk bertahan Itu jauh lebih besar sih Alasan untuk bertahannya jauh lebih besar Jadi sebenernya kan Kita kan Ya kayak tadi kan aku bilang kan Setiap kali ada apa-apa Kan kita nulis Iya Kenapa sih sebenernya aku mau pindah Apa sih yang disini gak oke Yang menurutku Akan lebih oke disana Tulis dong Apa sih peluang yang mungkin ada disana gitu Tulis juga kan Nah tapi Setelah hasil pengalamanku Selama di metrodata Itu komunikasi itu bisa dilakukan baik Dengan atasanku Dan metrodata juga pikirin Jadi gini di metrodata itu Satu-satunya hal yang menurutku oke banget Itu adalah kita tuh Transparan untuk kita sebut sebagai performance evaluation Bos lu tuh ngarepin lu tuh apa tuh jelas Jadi gak ada pake sentimen pribadi Gue udah set target Set TPI Semuanya tuh sudah ada Gitu Hari-hari ku di metrodata gitu Tapi bosen gak ada gitu Gue pernah bosen tuh gak ada Kalau bosen sih gak loh Jujur Masalahnya gak sempet Jadi mungkin buat bos-bos disana Buat bos-bos yang dengerin Anaknya dibuat sibuk kali ya Sampai akhirnya gak sempet ya Beneran tapi gak sempet Masalahnya gini Tapi lu satu juga ya Ini manajer ku Dia punya cara yang luar biasa untuk jaga hati aku Jaga hati Dia tau nih Aku mau submission tender Semalam Itu sampai malam Malam tuh sampai malam tuh bisa sampai jam 12 Jam 1 pagi gitu Tapi terus jam 8 pagi aku udah balik ke kantor lagi Karena aku harus siapin semua dokumen Bos ku Manajer ku itu Bisa Buat teh manis Anget Terus dia bilang Ci Minum dulu Biar tenaganya banyak Nih roti makan Yang kayak gitu-gitu tuh Aku ngerasa Gak Gak dapet temen-temenku di perusahaan lain Care-nya itu ya Care-nya itu Atau kalau aku lagi sibuk Temenku bisa bilang Oh Jadi kayaknya lagi sibuk Dia bisa ngasih tau temen yang lain suka bantuin gitu Atau kadang-kadang gak perlu ngomong sih Ya teamwork tuh bantu banget gitu Makanya Ini Metrodata MII Kan kita tahun 2003 kemarin kan Barusan set target 5,5 triliun gitu Tiap tahun ngomong gitu Di depan semua orang gitu Kasih tau ke kalayak ramai gitu Kita tahun ini targetnya segini gitu Gede banget gitu targetnya Tapi ngomong aja gitu Karena Kita jadikan ini mimpi kita sama-sama gitu Dan Kita akan selebrasi ayat tahun gitu Bahwa kita sampai gitu Nah And I want To be part of the team To celebrate Banyak kayak gini-gini tuh Menarik ya Karena Peduli sama Orang yang ada Levelnya di bawah lo itu Susah lo Gak gampang lo Iya Karena kan ya tadi Ketika udah punya power Kadang merasa Oh Gue di atas nih Itu di bawah nih Atau kalo liat orang yang di atas Oh Gue jadi ada jarak juga nih Gue jadi takut Kadang-kadang masalahnya adalah Yang di bawah sama Gak berani ngomong juga Kayak yang atas Dan yang ke atas juga Bingung nih bagaimana cara ngomong ke bawah Akhirnya ya udah Saling asumsi doang Gak ketemu Akhirnya komunikasinya gak jalan kan Betul Nah makanya Aku beruntung banget Punya kesempatan Leaders Di awal-awal perjalanan karirku itu luar biasa Menurutku Aku Ada sampai hari ini Karena serangkaian proses Dan mereka yang awal-awal Itu punya peranan sangat penting Bahkan yang tadi aku bilang Manajerku di tahun 2003 itu Almarhum Pak Firmansyah ya Itu Sampai di Ini loh Dipanggil Oleh Presiden Direkturnya Metrodata Waktu itu Almarhum Pak Lesan Lima Narja Dia nanya Apa yang terjadi Di Departemen ini Ketika Semua orang di organisasi Menunjukkan Performance yang Yang biasa aja Kok disini Extra gitu What do you do Gitu Ya udah Pak Firmans bilang Ya kita kan manusia Kita biasa-biasa aja Jadi manusia tuh Ya Perlakukan orang Gitu Kita tuh suka lupa Memperlakukan manusia jadi manusia Ya kan Ya bener Kita memandang manusia tuh jadi kayak Aku suka istilah gini Ketika lu Bekerja Memandang tim lu Atau manusia yang ada dalam Di perusahaan lu tuh sebagai Cause Beban Ya lu akan merasa dia jadi beban Ya Jadi ketika lu memandang itu sebagai aset lu Ya lu akan memandang dia sebagai aset yang memang Lu butuh mereka Lu butuh Mereka ini Ini bukan beban gua Tapi memang Salah satu Kekayaan gua nih Potensial Potensial Nah Tapi mereka tuh manusia Mereka itu punya perasaan Betul Jadi lu gak bisa cuma ngomong doang men Mereka juga lihat Betul Jadi gak bisa Kalau cuma di organisasi Lu ngomong Kalian sungguh berarti bagi organisasi ini Gak bisa Gak bisa Itu bener-bener Makanya Itu tuh bener-bener Harus punya hati Dan melayani Supaya apa Ya supaya Supaya mereka paham Ih lu gua penting Dan hadirnya gua ini Di organisasi itu penting Oh ini aku juga belum cerita Di metadata Itu kita punya Program yang kita sebut sebagai Reverse mentoring Reverse mentoring Reverse Reverse Oke reverse ya Reverse Artinya apa Artinya program mentoring Dimana Staff Mentoring management Direktur Dibalik kan ini Dibalik But how Staff mentoring Direktur To manager Nah itulah Karena Direktur itu Perlu mendengar Apa yang harus Didengar Bukan yang mau Didengar men Itu crucial ya Dan mereka kan Terbuka Jujur Kasih saran ke kamu Kalau kamu kasih kesempatan Dan kami lakukan itu Di metadata Jadi kita 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 HRD ya HRD yang akan Mengelola Program Siapa Kandidatnya Dikurasi sama mereka Nah nanti Orang-orang inilah Yang akan Mentoring Jadi bener-bener Mentoring Jadi aku akan Peluangin waktu Ketemu sama Staff Untuk Dia coaching aku Dan dikasih Assignment Kasih assignment Juga Kasih assignment Iya Bu Titi Assignmentnya Minggu ini Ini ya Iya Menarik Iya Menarik Dan luar biasa Hasilnya loh Bener Karena gini Gue pengen Kasih Cerita juga ya Karena Kalau misalnya Kebanyakan Kalau kita Itu kasih Masukan Atau Masukan Kadang-kadang Masukan juga bisa Berupa komplain juga Karena ada sesuatu Yang kayaknya Gak bener nih Kayaknya ini harus Dibenerin Dan sometimes Itu personnya Yang harus Dibenerin Iya kan Gak mungkin Hanya karena Sistem doang Karena gue Percaya Segala sesuatu Masalah di dunia ini Bukan karena Hanya sistemnya doang Tapi Ada manusia Per individunya Bener-bener Exactly Orang itu Yang memang harus Kita Entah Itu kita ganti Atau kita benerin Atau kita perbaikin Apapun itu distilanya Tapi kan akhirnya Suka berujung Jadi dicepuin Karena merasa Oh ini orang terlalu vokal Gak suka Karena gitu ya Ada orang yang memang Kalau dikasih feedback Kritik itu Dianggapnya Adalah sebuah hinaan Ya Paham Makanya Butuh Kerendahan hati Makanya Ini kan uji mental juga Buat kita direksi Iya Karena kalau Aduh gimana ya Gue tuh suka banget Juga banyak Dapat cerita-cerita juga Kalau di e-commerce Banyak lah Dapat cerita-cerita Dan akhirnya mereka Jadi males ngomong kan Nah Ya bener sih Nah ini Ini mungkin juga Buat leaders ya Kenapa menurutku Ini baik Karena mereka Karyawannya tahu Bahwa mereka terpilih Untuk menjadi mentornya Direksi Dan Mereka ini punya harapan loh Karena yang diajakin ngomong Direksi Direksi ini punya Punya power Punya power Betul Betul Dan ada wasitnya juga Ada HR nya kan Jadi ada HR Yang monitor Jadi Tapi Gak semuanya Programnya jalan juga sih Maksudnya Gak semua program Yang mereka usulkan Terus dijalankan Tidak Tapi Most of program Yang mereka usulkan Ya kita kerjakan Jadi Ini Jadikan lah Ini saluran Untuk curhat Yang tepat Jadi Lu punya concern Lu ngomong Yang lu ngomongin Punya Ini kan Punya power Selama disampaikan Baik Kasih tahu Latar belakang Perumusan masalah Landasan teori Mungkin skripsi Mungkin skripsi Bob 3 Metodologi penelitian Betul Betul Pemimpinan saya Itu Propos solusi Kesimpulan Jadi Yang tadi aku bilang sih Tapi Itu benar Benar banget Jadi Aku setuju Kita tuh Harus bisa terima Gak bisa Kita tuh Ngubah orang Kadang-kadang Memang Yaudah Kadang-kadang Untuk menyelamatkan Suatu ekosistem Kalau memang Kehadirannya Bisa mengganggu Yang lain Ya kita harus berani Ambil Benar Benar Karena banyak Sekali lagi Banyak masalah Di dunia ini Dalam skala kecil Tumpun skala besar Itu terjadi Karena kadang-kadang Memang satu individu Contoh ekstrim lah ya World War II itu Gak akan terjadi Kalau Gak ada yang namanya Adolf Hitler kan Satu individu itu Yang bikin Satu negara Menginvasi Eropa Gila kan Itu memang Gak bisa dipungkiri Gue ngeliat Ini ya Gue sambil Gue kan sambil buka Profile lu Dan Lu Abis itu masih Jadi division manager lagi Setelah itu Jadi manager Ngurusin HR juga Nah itu During that time Itu juga kan Aku Support juga Kelapangan Ketemu sama teman-teman Nah tadi aku bilang Aku bisa Bisa jadi sales Dan menjadi Sukses Karena Aku tahu Rasanya jadi Anak-anak di lapangan Kayak apa Karena lu inform Dan lu ngerasain langsung Iya Karena aku tahu Karena aku tahu Ada pekerjaan Yang kita ngomong sama customer Apa ini gak make sense Kalau misalnya Mau make it happen Teman-teman harus lembur terus Gak bisa Jadi kamu gak bisa Menang sendirian tuh gak bisa Gitu Dan kamu juga gak bisa Bikin semua orang happy Tapi ya Ya Katanya sih kasih ice cream Oh gitu ya Tapi sekarang Kalo si ice cream Terada yang komplain Jadi Obesitas Blah-blah-blah Yang ada inilah Teman akhirnya gini ya Lu akhirnya di 2012 Jadi Diangkat jadi director kan 2014 2014 Oh ini yang service Delivery director Oh nah Itu bindah Kerjaannya Kerjaanku Kan aku kan pegang HR, operation, sales gitu kan Sudah selesai itu Diswitch role-nya Dengan division manager-nya yang lain gitu Jadi aku bener-bener Kompleks Mengerjakan sebelumnya Di tahun 2010 Sampai dengan tahun 2012 Itu aku pegang sales Pegang HR Tapi aku gak manage operation Teknologi development Itu aku gak pegang Dipegang oleh tim yang lain Terus tahun 2012 Ti Ini kayaknya kita punya cita-cita Makin besar ya Operasinya harus dikembangin Nggak cuma help desk Technical support gitu Tapi kita juga pengen punya developer Kita pengen juga Business analyst gitu Pindah ya Gitu Kayaknya bosku udah tau Daripada nanti dia pindah kerja Mending dia dipindah roll aja Akhirnya yaudah Pindah gitu Jadi new challenge baru 2012 Sampai Akhir 2013 Dan aku dipromot di 2014 Jadi dua tahun Dua tahun Ngembangin Dan ya bersyukur Semuanya bisa berjalan baik Akhirnya di 2014 Dapat promosi As a director Di MII Itu 2014 Jalanin semua pekerjaannya Sampai sekarang Di tahun 2021 Aku di Assign lagi Untuk menjadi Direktur di PT Sinergi Transformasi Digital Anak usaha Dari Metro Data Gitu Jadi Yang ini yang tadi aku bilang Khusus untuk layanan Publik pemerintah Indonesia Yang mendukung Penuh Indonesia Emas 24.5 Iya Selumpuh situ ya Lu Gimana rasanya Diangkat jadi director Mengingat ya Rekam jejak lu tadi kan Setelah rekam jejak nih Lalu gitu Dari Dari ini ya Customer care Lu jadi director It's a long journey Naik turun gue yakin pasti Pasti Struggle juga ini Gimana waktu itu rasanya Wih gue nih gak jadi director Oke Panik sih pertama Bukan Bukan seneng apa gimana Karena Artinya Perusahaan percaya Dapat kepercayaan baru Tapi Tidak semua Akan bisa menerima Kehadiran aku Karena Aku harus memimpin Rekan-rekan Division manajerku kan Iya Yang tadinya selevel ya Yang tadinya selevel Dan Beberapa Lebih senior Daripada aku I know that I'm not Even best Atau better Daripada mereka Gitu Tapi kan Keputusan harus dibuat Gitu Ya Yang aku harus pikirkan adalah Bagaimana Kehadiran aku ini bisa Membawa Dampak yang lebih baik Buat mereka Gitu Ya At the end sih Ya happy lah Siapa yang gak happy ya Akhirnya kamu mencapai Puncak Sebagai direktur Namamu Tercatat dalam Akte perusahaan Gitu ya Itu bagiku Personal Aku merasa bahwa Oh aku ternyata bisa ya Mengawali Perjalananku Dari bawah Sampai hari ini Gitu Ya aku sampai di ini loh Dipanggil sama Binus Dimasukin di Wall of Fame Itu untuk mematahkan Bahwa Binus itu Anaknya resign mulu Gitu Kalau kerja gak bisa lama Di satu tempat Nah itu 20 tahun gila ya Ini kayaknya Waktu itu masih sama Waktu itu yang menjadi Dari Dari Binus bilang gini Ini Ini prestasi nih Bahwa Anak Binus ini ternyata ada kok Yang bisa dibekar ya Di satu tempat gitu Jadi Aku diundang waktu itu hadir Waktu itu Jadi ada Ada Prosesilah ditulis Namaku ada tuh Kalau di Binus gitu Jadi Itu juga menunjukkan Bagiku bahwa Tidak ada yang Sia-sia loh Kamu kalau ngerjain sesuatu Selama kamu kerjakan Dengan hati Hasilnya itu Akan baik Jadi Walaupun nih Kita quote Kita quote Kata-kata tetangga Kalau kita lihat Tetangga punya rumput Lebih hijau Kita coba Pastikan Jangan-jangan Rumputnya dia Plastik Jadi kalau kita lihat Orang lain Ya kita Kita gak bisa Ngapa-ngapain Kan punya orang lain Kita bisa lakukan Area yang kita bisa lakukan Yaitu di area diri kita sendiri Betul Dan Yang tadi juga Sempat kita sampaikan Bareng-bareng Sama Sama ko Andri Ya Tantangan selalu ada Jadi kan Kalau misalnya To the next level Sudah jadi direktur Aku pikir lagi Wah berarti abis ini Ada tantangan lagi Yang baru Perjalanan yang baru lagi Takut kok Jadi kalau ditanya Gimana jawabannya Takut Malu Masalahnya kalau misalnya Nanti kerjanya gak bener kan Tapi kita kan gak pernah tahu Apakah kita bakal gagal Atau gak kan Nah ini yang keren Kalau orang bilang kan Ini yang kita sebut Sebagai growth mindset Pasti pertama kali Lu kalau dapet challenge Dapet tantangan Lu pasti akan takut Dan itu wajar Kalau lu takut Jadi lu siap-siap kan Lu persiapkan diri Lu belajar lagi Nah setelah itu Baru Karena lu belajar Akhirnya lu udah mendapatkan Knowledge yang baru Setelah dapet knowledge yang baru Sudah bisa mengerjakan yang baru Adaptasi dengan segalanya Ya Waktunya lu Dapet tersendun baru Dongko lagi Mulai lagi Itu kan That's life kan Kalau lu terus bertumbuh kan Nah itu makanya Kalau ada challenge baru Betul Jadi kita memang harus Terus Challenge diri Dengan bertumbuh Betul 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 Dan Yang kemarin gue denger juga ya Kan Ruby sempat nanya lu Tentang Medioker ya Kan sekarang nih Apalagi anak-anak sekarang Kitab susinya adalah Stoicism Jadi mediocre kan Gak apa-apa jadi Biasa-biasa aja Dan lu menjawab Kalau lu gak setuju Kurang Kurang setuju Kurang setuju Karena lu merasa Kalau jadi biasa-biasa aja Ya lu Ngapain gitu kan Kayak gak ada ambisi gitu kan Jadi jangan lu merasa kayaknya Hidup kayaknya gak ada artinya Karena kan sebenarnya Kita dikasih waktu kan Dikasih waktu Ya harusnya lu manfaatin Baik-baik Karena waktu kita singkat Yes Ketika lu jawab kayak begitu Gue sangat setuju Karena Gue Tidak Bisa Menerima Di ini ya Di otak gue ya Kalau ada orang merasa Hidup gue gini-gini aja Gak apa-apa Tapi Di satu sisi Yang sering gue liat juga Orang-orang yang ngomong kayak begini Berujungnya komplain Karena melihat Orang-orang di sekitar dia Atau mungkin yang dia konsumsi Di sosial media dia Eh Sini enak ya Bisa begini-begini-begini Sini enak ya Posisi Kalau mungkin kalau ngeliat lu ya Bisa jadi direktur ya di ini Tapi come on Orang-orang ini Yang lu lihat Mungkin Enaknya doang nih Karena udah di Udah di top ya Tapi kan Proses kesitunya lu gak tau Jatuh bangunnya Gagalnya kan lu gak tau So ketika lu nge-set diri lu Gak apa-apa Kita gak ini Tapi lu juga Akhirnya komplain Karena hidup lu gitu-gitu aja Akhirnya nih Gue pun merasa ya Medioker ini Stoicism ini Terlalu overused nih Jadinya nih Dan Gue Lumayan Gerah ya Ngeliat Akhirnya banyak yang Memutuskan untuk Seperti itu ya Come on man Lu tuh bisa Do something Lu kalau misalnya Memutuskan Pensiun Dalam waktu singkat Ada kan orang kan Belum kerja aja Udah mau pensiun diri kan Lu tuh ya sebenernya Secara struktur ya Manusia Metabolisme Ketika lu gak ngapa-ngapain lagi Lu gak mencari sesuatu yang baru lagi Sebenernya lu tuh mati saat itu Ya Karena otak lu tuh berhenti Untuk menerima hal yang baru Dilirasi Ya betul Aku setuju banget Aku tuh sel Aku bilang Kenapa kita tidak boleh Biasa-biasa saja Karena kita harus Bersiap diri Ketika kesempatan datang Pasti akan diberikan Kepada orang yang sudah siap Exactly Makanya kamu harus Melakukan ekstra Betul Betul Jadi kalau ditanya Kenapa dia Ya karena dia sudah Lebih siap Karena kamu biasa-biasa Dia luar biasa Dan aku sebagai pimpinan Aku pasti dong Ada opportunity Aku akan berikan kepada orang yang Punya prestasi dan usaha luar biasa Bukan ke orang biasa Ya kan Akal sehat kita juga pasti Itu kan Itu logik Itu logikanya gitu Tapi balik lagi Kenapa aku menggunakan kata-kata Kurang setuju Waktu kemarin bareng sama Mas Aryo Sama Karubi Karena itu Pilihan hidup Ya betul Itu juga pilihan hidup Jadi Aku punya Tim Yang punya Potensi Aku tawarin Dia bilang Bu Aku sudah Besyukur Dapat kesempatan Di Metrodata Bekerja Semua Dengan ada yang sekarang Dengan Tanggung jawab yang baru Bu Ada yang harus aku korbankan Yaitu Aku harus lebih sering Berada di luar kantor Aku Berarti waktunya Jadi lebih Tidak fleksibel Jadi Aku lebih milih untuk Enggak deh bu Aku dengan kondisiku yang sekarang Dan Aku akan melakukan Di posisi aku Tapi dia Enggak Enggak artinya Terus males-malesan gitu Enggak Nah ini adalah Di Metrodata itu punya dua kok Punya dua jalur Kita sebut Profesional Dan Managerial Managerial Yaudah lu jadi pemimpin Lu punya tim gitu Kalau profesional You just manage yourself Nah yang aku cerita ini Tadi barusan ini adalah Seorang Working mom Oke Aku mau bekerja I want to working And I'm a mom Tapi Kalau aku dipromosi Jadi manager Aku harus manage Tim memberku Artinya apa Aku harus punya perhatian Lebih Banyak lagi Aku harus punya effort Lebih lagi Benefitku Tentu pasti akan lebih baik Tapi For me Ini Dan keluarga ku Jauh lebih penting Dan aku hargai kok Ternyata Ada kok Yang mau seperti itu Tapi menurutku Dia gak mediocre Dia tau dia maunya apa Karena dia mau quality Dari kehidupannya dia It's okay Dan kita punya Jalur Kita sebut sebagai Jalur profesional Jadi Harus juga kita pikirkan Karyawan yang Punya pemilihan Keputusan hidup Seperti itu Tapi kan dia tau Apa yang dia mau Yang jadi ini kan Yang jadi Prioritasnya dia Purposenya dia tau kan Iya betul Nah itu tadi Udah mediocre Gak tau purposenya Mau ngapain Sebenernya alasan Cuma buat males doang Nah yang itu gak boleh Yang itu gak boleh Yang itu gak boleh Nah ini ya Di sinergi transformasi digital Tadi kan lu bilang Indonesia Emas 2045 Jadi sebenernya kita udah sempet Ngomong di depannya Dan gue udah Menyuarakan Kekhawatiran gue juga Di beberapa episode podcast Dan tadi gue juga Ngomong ke lu Indonesia Emas 2045 Indonesia 100 tahun Dan Yang sering digadang-gadangkan Adalah Bonus demografi Menurut gue Bonus demografi ini Adalah suatu hal yang bagus Karena kita jadi punya Ini ya Demografi Usia aktif Jadi banyak Tapi permasalahannya adalah Yang gue liat ya Bonus demografi ini Usia aktif ini Itu Banyak yang masih Di kelas menengah Atau bawah Di bawah kelas menengah Yang kalau Ada masalah dikit Langsung bisa jadi Orang miskin nih Masuk ke Garis kemiskinan Dan juga dengan Tingkat literasi Dan edukasi Yang menurut gue Masih belum bagus Di Indonesia Tapi itu terus Yang dijual Yang Digadang-gadangkan Gue takutnya 2045 Bonus demografi ini Jadi bencana demografi Karena kenapa Banyak orang-orang Yang tadi ini Usia aktif ini Ternyata tidak bisa Naik kelas Dalam Ini ya Berbagai macam aspek ya Gak hanya cuman Duit doang Penghasilan doang Akhirnya negara kita Jadi keos Karena sudah dibuktikan Di beberapa negara Bonus demografinya itu Tidak bisa kemana-mana Dan akhirnya jadi Bencana Apa yang bisa dilakukan oleh PT Sinergi Transformasi Digital ini Kontribusinya apa nih Oke Jadi gini kok Kita melihat Indonesia Emas 2045 Kita harus punya pemikiran Pertama Kita tidak boleh Terbuai Terbuai Dengan optimisme Yang luar biasa ya Wah nih Kayak tadi kamu bilang Kita punya optimisme Tinggi banget gitu Atau yang kedua Kita juga gak boleh Terlalu pesimis Wah ini gak bisa lah nih Gini-gini Gini gak bisa ya Tapi kita harus Sambil yang di tengah kok Ya itu kita harus Coba realistis Karena kalau lu realistis Jadi Akan Memikirkan Apa sih Yang mungkin Resiko kan Resiko-resiko Itu apa saja sih Yang mungkin terjadi Bagaimana mitigasi resikonya Tinggal dicek Ini bisa apa enggak gitu Nah Kalau kita sudah tahu Nah ini Kita semua Ini gak punya Ini gak cuman punya Pemerintah Indonesia Gak cuman punya rakyat Kita ya Korporasi Kita juga Sebenarnya Bisa bantu Untuk Bisnis keperlanjutan di Indonesia Kan kita ada di Indonesia Metrodata contoh Metrodata tahun ini Dia akan Merayakan ulang tahunnya Ke 49 Metrodata Group Lama ya Lama Tahun gili Tahun depan Golden age 50 Kan Begitu besar Apa sih Kontribusinya Metrodata Untuk Indonesia Makanya Sinergi transformasi digital ini Hadir Untuk Perbaikan layanan publik Indonesia Jadi kita bersinergi Bersama dengan Komunitas Bersama dengan Perusahaan-perusahaan yang lain Pemerintah daerah Apa sih Layanan publik Yang bisa kita perbaiki Fasilitas kesehatan Akses pendidikan Tapi ini adalah Usaha kolektif Yang tidak bisa dilakukan oleh Salah satu pihak saja Harus sama-sama Dan Kita nih Kan ngakunya kan Kita kan Tinggal di sini Kita kan juga harus Pastikan dong Kalau kita Kan kalau Indonesia Di negara maju kan Yang akan bahagia Dan mendapatkan Dapat positif kan Kita juga Kita harus juga Ikut serta Nah Makanya Sinergi transformasi digital ini Kita punya Hashtag itu adalah Sinergi untuk negeri Sinergi itu tidak pernah dilakukan oleh Satu pribadi sendiri Makanya kita harus sama-sama Makanya namanya itu kan Sinergi Transformasi digital Bagaimana kita bisa Mencapai percepatan Transformasi digital Layanan publik Melalui teknologi Adopsi kan Tapi cuma juga teknologi Kalau misalnya sudah diadopsi Tapi Tidak membawa kemanfaatan Kepada siapapun Atau teknologi mau diadopsi Buat Apa sih yang mau diperbaiki Layanannya gitu Misalnya contoh kayak tadi ya Kamu bilang ya Bagaimana caranya kita memastikan Layanan kesehatan Bisa Diberikan dengan baik Berarti kita harus punya data dong Hari ini tuh siapa sih Bayi-bayi yang sekiranya Membutuhkan Vaksin Mereka yang Secara Asupan gizi Sudah baik apa belum Nah ini kan kita harus cek Nah ini kita butuh Kerjasama dengan para pihak Nah sinergi ini Akan bersama-sama Membangun suatu ekosistem digital Nah itu bareng-bareng Tidak dikerjain sendiri juga Jadi kita melalui Kementerian Melalui Badan penyelenggara Pemerintah daerah Melalui swasta juga Gitu Ini kita akan lakukan Sama-sama gitu Menarik ya Nanti bareng-bareng sama Koko juga ya kok Ya boleh Apa yang bisa Gue bantu Pasti kok Terutama aku Rindu banget ya Untuk ini Penguasaan literasi digital Jadi mungkin nanti setelah ini Kita bisa Lakukan Banyak hal Baik ya kok Literasi digital Gue sangat setuju Banget Tadi gue juga sempat Cerita kalau di depan kan Selama di Indonesia Ini masih banyak lagi Sekarang Selama di Indonesia Masih ada aja Orang yang komplain Ketika dilihat di marketplace Ada toko jual Casing iPhone 15 Harga 100 ribu Dan dia menganggap Kalau itu yang dia beli Adalah iPhone 15 Dan dia komplain ke tokonya Kok cuma casingnya doang Yang dikasih We are really in big trouble Dan itu banyak Masalahnya Ya makanya Sedih banget kan Sedih banget kan Jadi Nanti setelah ini Mari kita bersama-sama Kita lakukan Sesuatu yang baik Di 2024 Harus Karena kalau gak dari Kemudian Kalau cuman jadi jargon doang Bonus demografi Gue jujur Gue takut banget Aku setuju Makanya aku bilang Tadi Kita harus realistis Karena realistis Menyebabkan kita Jadi mawas diri Jadi kita ngeh nih Kita lagi tidak baik-baik saja Jadi Jangan sampai Terkena euforia Optimisme Menyebabkan kita menjadi Sangat naif Seperti Betul Betul Wow Ngobrol sama lu Sangat-sangat ini banget ya Menurut gue sih Main blowing Thank you Sama Pokoknya juga Karena gini Pertama ya Gak banyak orang yang berkarir Di satu perusahaan Sampai 20 tahun Apalagi zaman sekarang Ya Biapun dulu lebih tua dikit Daripada gue Tapi kan kita Kita seangkatan lah ya We are Sama-sama millennial Tapi millennial tua Millenial tua Dan Perjuangan lu itu Untuk mencapai titik sekarang itu Gue salut banget sih Gue sendiri Gue juga gak yakin bisa Untuk bersabar Untuk Mau berproses Sampai kayak lu Gue sangat salut banget Ngeliat Apa yang lu Udah lakukan Sampai sekarang sih Dan Gue juga gak heran Kalau Dari proses lu itu Itu melahirkan lu yang sekarang Dan Leadership lu Perlakuan lu terhadap Orang-orang Terhadap tim itu Akhirnya yang membuat lu Ya karena proses ini Gue selalu Melihatnya Leadership Is really hard Gak gampang Jadi Kalau ada orang Yang tiba-tiba Out of nowhere Mengklaim kalau dia seorang leader Karena dia mungkin Founder startup Atau CEO Atau apapun Yang tiba-tiba dapet funding Dan jadi bos Lu gak melewati fase ini Lu tuh Masih Jauh Karena akhirnya kan Banyak Business Banyak startup Gagal Karena leadershipnya ini Gak tau harus Mau ngapain They just know Gue udah jadi posisi ini Gue punya anak buah Anak buah gue ngerjain Tapi lu tuh gak pernah Involve secara langsung Itu yang Menurut gue ya Miss Banyak di Institusi manapun Lu tuh gak mau Involve Lu gak tau dari Hulu-hulu kehilir Tuh bisnisnya tuh kayak gimana Cuman tau Mau terima beres Susah Susah Even Gue Jalanin podcast Dari 2019 Gue selalu bilang Dimana-mana ya Gue sampe sekarang Gue akan selalu berusaha Untuk jemput Case gue di bawah Oh iya Thank you Karena kenapa That's My role As a podcaster Yang gak hanya Cuman ngobrol doang Pas lagi kita rekaman Tapi menurut gue Podcast itu dimulai Ketika gue lagi Mulai kontek Ketika kita ketemu Pertama kali Kita say hi Dan ngobrol-ngobrol Itu buat gue gitu loh Karena jadi gue tau Hulu ke Hildira tuh Kayak begini Lo prosesnya Karena kalo gue Cuman terima beres Membikin gini doang Gue cuman tau ya Oke cuman Siapa sih guys ini Oh yaudah Ngobrol abis itu udah kelar Jadi gak bisa kemana-mana Akhirnya gue cuman Tau ya cuman ngobrol doang aja Pas lagi rekaman gini Thank you Thank you Thank you banget Thank you banget Sudah ngundang Bisa sharing disini Semoga Sharingnya bermanfaat Harus sih bermanfaat sih Gue yakin bermanfaat Aku nitip pesen banget Pergerakan Indonesia Emas 24-5 itu Kita harus lakukan sama-sama Nitip banget nih kok Buat semuanya Temen-temen disini Aku selalu mendukung Supaya temen-temen bisa ikut Terutama Apalagi orang IT ya Untuk pemahaman literasi digital Yuk kita kerjain sama-sama gitu Kalau korporasi Yuk kita bantu Pemerintah Indonesia Melalui program Kampus Merdeka Digital Talent Scholarship Itu penting banget Karena Indonesia butuh 9 juta talenta digital kok Dan aku sendiri Di Metro Data Kita itu Selama Pandemi Sampai kemarin itu Kurang lebih ada sekitar 10 ribu Baru 10 ribu Baru 10 ribu tuh kok Baru 10 ribu tuh Dan aku sendiri juga ikut Jadi mentor mereka Kakak-kakak Magang intern itu Itu yang tadi kamu bilang Itu adalah salah satu caraku Untuk bisa tetap relevan Dengan masa kini Semangat 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 Menarik Anyway Kayaknya gue harus tutup Karena kalau gak kita bakal bisa Podcast sampai 3 jam 4 jam Kayak Joe Rogan Mohon maaf Tapi karena Ngomoran sama lu menarik Bukan karena ini ya Tapi ngomoran sama lu menarik Banyak banget Dan gue juga Banyak belajar dari lu Dan Sukses Apapun yang lu kerjakan Entah ini ya Entah di Lu juga ada Tadi kan lu juga ada Yayasan juga kan Iya Putra-putri bangsa itu kan Itu sekolah Di Lubuklinggau TK SD Dan SMP Iya Dia aja masih mau Ngajar Buka sekolah Melarik Keren 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 Kali lagi thank you ya Sama-sama Thank you Kita close Untuk Merserum episode kali ini Kita jumpa lagi Bye Bye Bye